Intro Ya, ada ketakutan gitu ya Takut kemungkinan iya atau tidaknya gitu Pasti ada ketakutan gitu Kalau sampai iya kok seperti ini Mendingan secara normal kan itu mungkin Bukan takdirnya gitu ya Keluarga pasti nerima gitu ya Mungkin itu udah waktunya Tapi kalau hasilnya lain Sangat kecewa banget Semua keluarga nanyain Udah ada hasil belum Udah ada pemberitaan seperti apa Belum bisa menjawab Emang belum ada pemberitaan Belum ada yang ngasih tau ke saya Makanya tunggu aja Yang terbaik aja Kecewa banget Nunggu lama gitu ya Apapun hasilnya keluarga akan menerimanya tuh Menerima Saya nggak pernah dokumen dikasih Nggak ada dokumen dikasih Nggak ada dokumen dikasih Nggak ada dokumen dikasih sama sekali Nggak ada Kak Sule nanyain kabar Nanyain kabar mama, keluarga Masalah keuangan Sampai sekarang Kak Sule masih Menerima kasih Buat biaya tangilan dari pertama Sampai kemarin Sampai sekarang Kasulnya masih Nggak tau Kan nomernya udah nggak ada Di blokir semua Saya nggak tau nomor Pak Teddy Berapa juga, nggak tau Oh nomor Diblokir nomor keluarga Sama sama Teli Iya kalau saya sebagai saudara sebagai keluarga adil aja bagi rata sama anak-anaknya aja gitu aja yang penting anak-anak semua kedapetan keluarga gak kecewa itu kan masih ada anak-anaknya itu kan anak-anak lebih berhak yang lebih berhak menerima peninggalan dari mamahnya keluarga gak kecewa tanda-tanda ada seperti apa yang teman-tanda sebut mimpi dua kali terus kayak wangi parfum pas saya lagi sholat subuh seperti ada yang jatuhin barang pas dilihat ke dapur gak ada apa-apa itu dua hari berturut-turut sebelum teh linamnya sebelum teh linamnya wangi parfumnya saya ketahui parfum teh linam gitu ya yang biasa dipakai sama teh linamnya saya ketahui parfumnya gitu makanya saya sempat nanya ke mamah mam, tadi itu kata ada benda jatuh dikirai mamah yang di dapur mamah baru bangun pas dilihat ke dapur gak ada siapa-siapa yang mudah-mudahan mamah gak ada apa-apa tapi pikiran ingatnya ke teh linam takutnya sakit, takutnya apa kaget, shock, mangis pasti gitu ya percaya gak percaya makanya pas kesana lihat jenazah bener itu teh linam apa enggak gitu makanya saya bertanya-tanya bener ini kakak saya yang gak ada gitu makanya sampai di bawah keranda naik ke kerandanya naik ke mobil ambulan sampai di bawah keliang lahat bener gak itu kakak saya teh linam sampai sekarang rasaan seperti ada gitu seperti jarak jauh aja gitu gak posisi teh linam meninggal salah paham salah paham karena? mungkin pikiran teh linam saya memihak ke Kang Sule padahal saya tidak memihak siapa-siapa saya tidak ada perpikiran untuk memihak Kang Sule kalau Kang Sule artis banyak uang kayak saya gak melihat seperti itu saya melihatnya anak-anak kalau teh linam udah nikah pas mama kesini pas mama kesini mama bilang kakrina udah nikah masa sekarang lagi hamil taunya dari situ aja saya sebagai adik semua mendoakan aja gitu ya semoga sama Pak Teddy bahagia dikasih kelancaran kalau Kalina lagi hamil saya sebagai adik semua mendoakan aja yang terbaik jadi jangan lupa untuk subscribe cumi cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa